Artis sinetron Indonesia Syahrul Gunawan mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Bandung dalam pilkada tahun 2020 mendatang. Kepedulian akan lingkungan menjadi alasan utama Syahrul untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati. Kamis pagi Syahrul Gunawan mengembalikan berkas pendaftaran bakal calon Bupati Kabupaten Bandung pada pilkada 2020 mendatang ke kantor sekertariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung. Pemeran Junaidi dalam sinetron Jin dan Jun ini menuturkan keseriusannya dalam mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Bandung. Dirinya ingin terejun langsung ke lingkungan masyarakat untuk membantu dalam menyelesaikan masalah seperti bencana banjir yang setiap tahunnya melanda di Kabupaten Bandung. Dirinya juga ingin memajukan Kabupaten Bandung dengan mengoptimalkan potensi yang ada di Kabupaten Bandung termasuk kekayaan dari sumber daya alamnya. Dan kenapa di Kabupaten Bandung? Saya sebagai orang Sunda dan saya juga ingin berkiprah di masyarakat sebisa saya dan saya tahu bahwa di Kabupaten Bandung ini problemnya adalah salah satunya mengenai banjir. Ya saya juga bukan yang pahlawan yang kemudian bisa mempereskan semuanya. Ada abis mah terus tegaduh om Jin aja enak teh. Ada kabupaten mah gaduh om Jin mesti gak disulap gitu ya. Jadi saya juga ingin mencoba mempelajari lagi. Dan kali ini ya bismillah saya mendaftarkan diri dan alhamdulillah mendapatkan respon. Mudah-mudahan saya bisa manfaat. Kita kan hidup ini adalah bisa saling memberikan manfaat. Saya dengan kapasitas saya sekarang bisa harus bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah untuk berkiprah di masyarakat. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Bandung Agus Yasmin, pihaknya sudah menerima tujuh bakal calon bupati, wakil bupati Bandung dalam ajang pilkada 2020 mendatang. Partai Nasdem yang memiliki lima kursi di DPRD Kabupaten Bandung harus berkoalisi dengan partai lainnya agar dapat mencalonkan jagoannya. Hingga saat ini beberapa parpol di Kabupaten Bandung sudah berkomunikasi dengan Partai Nasdem seperti Partai Keadilan Sejahtera yang mengusung Gun-Gun Gunawan sebagai calon bupati Bandung yang digadang-gadang akan disandingkan dengan Sohraul Gunawan. Rezitya Prasaja, Bandung TV